Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Nah jadi sesuai dengan request kalian semua Hari ini aku bakalan kasih tau kalian Tips memutihkan dan menggelombikan kulit wajah Dengan cepat dan juga alami Hanya dengan menggunakan 3 bahan saja Dan ketiga bahan ini Gampang banget untuk ditemuinya Kalian bisa langsung aja dapetin ketiga bahan ini Di rumah kalian Dan setelah itu juga untuk cara pembuatan Dan juga cara pengaplikasiannya sendiri pun sangat mudah Dan sekaligus di video yang ke hari ini Aku bakalan praktekin di kulit wajah aku secara langsung Biarkan lebih baham lagi Dan juga lebih jelas lagi Bagaimana cara pengaplikasiannya Dan bagaimana hasilnya Dan untuk cara aku ini sangat aman banget Dipakai untuk kalian yang masih anak-anak Remaja, dewasa Maupun anak sekolah Karena untuk bahan-bahannya sendiri pun alami Jadi yang pastinya aman banget digunakan Untuk kulit wajah kalian Nah pasti yang penasaran banget kan Apa saja sih bahan-bahannya Dan bagaimana sih cara pembuatan Dan juga cara pengaplikasiannya Makanya kalian harus selanjutnya sampai habisnya Sampai ada yang di skip ya guys Oke Oh iya guys Sebelum aku kasih tau kalian Untuk cara pembuatannya Langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian Untuk ketiga bahannya terlebih dahulu Nah untuk bahan yang pertama Yang harus kalian siapkan adalah Tepung beras Nah untuk tepung berasnya sendiri Kalian bisa menggunakan tepung beras merek apapun Kalian bisa menggunakan tepung beras yang ada di rumah kalian Nah untuk kali ini Aku bakal menggunakan tepung beras cap seriti Ini harganya itu sangat murah meriah banget Satu bungkus seperti ini Aku beli harganya itu cuma Rp3.000 aja Dan lanjut untuk bahan yang kedua Yang harus kalian siapkan adalah wortel Nah untuk wortelnya sendiri Ini aku cuma pakai 1 per 4 wortel aja Nah untuk wortel ini harus kalian haluskan seperti ini Bisa dengan cara diparut ataupun di blender Nah untuk wortel ini manfaatnya itu banyak banget digunakan untuk kulit wajah kalian Yang pertama bisa digunakan untuk mencerahkan kulit Bisa juga digunakan untuk menggelombikan kulit wajah Yang ketiga bisa digunakan untuk melembutkan dan juga menghaluskan kulit Serta bisa digunakan untuk menutrisi dan juga melembabkan kulit wajah kalian yang kering Dan untuk wortel ini juga sangat bagus banget Digunakan untuk menjaga kesehatan kulit wajah kalian Nah sedangkan untuk bahan yang ketiga atau yang terakhir Yang harus kalian siapkan adalah air Nah untuk airnya sendiri Kalian bisa menggunakan air apapun Yang terpenting airnya itu bersih Air kran bisa, air galet bisa, air sumur pun juga bisa Nah jadi itu dia adalah ketiga bahannya Sedangkan untuk alatnya yang harus kalian persiapkan Ada rumwa dan juga sendok Yang nantinya bakalan kita gunakan untuk meracik maskernya Nah terus selanjutnya langsung aja aku bakal tunjukin ke kalian untuk cara pembuatannya Nah untuk cara pembuatannya sendiri pun sangat gampang dan juga simpel banget Jadi untuk yang pertama kita siapin terlebih dahulu wadahnya yang sudah berisi wortel yang sudah kita haluskan Nah untuk wortelnya ini aku bakal ambil kurang lebih sekitar 2 sendok teh Nah jika sudah kemudian tinggal kita campurkan aja dengan tepung beras Nah untuk tepung berasnya ini tangkarannya juga sama 2 sendok teh aja Jadi perbandingannya itu 1 bagi 1 Oke jika sudah kemudian tinggal kita tambahkan aja untuk air Nah untuk airnya ini secukupnya saja Yang terpenting nanti maskernya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu cair Oke jika sudah kemudian langsung aja kita aduk-aduk hingga ketiga bahan ini tercampur rata dan membentuk seperti pasta Nah jika ketiga bahannya ini sudah tercampur rata Nanti hasilnya itu bakalan jadi seperti ini Akan membentuk seperti pasta Nah jika sudah seperti ini kemudian tinggal kita aplikasikan aja merata di seluruh kulit wajah kita Bener-bener gampang banget kan Tapi ingat sebelum kalian mengaplikasikan masker ini di kulit wajah Kalian harus memastikan kalau wajah kalian itu harus bener-bener bersih terlebih dahulu Jadi sebelumnya kalian harus ngebersihin wajah kalian dengan menggunakan milk laser ataupun mistler water Kemudian mencuci muka kalian dengan menggunakan facial foam Setelah bener-bener bersih kemudian langsung aja kalian pakai masker ini Dan berhubung sekarang ini wajah aku itu udah bersih dan aku udah cuci muka Jadi langsung aja aku bakalan aplikasikan Nah jadi ini dia udah selesai mengaplikasikan maskernya di seluruh kulit wajah aku Dan jika sudah seperti ini kemudian tinggal kita diemin aja kurang lebih sekitar 10-15 menitan gitu Atau kita tunggu hingga masker itu kering dan langsung aja aku bakalan skip video ini lebih gak kelamaan ya guys Stay tuned Nah jadi ini dia masker aku itu udah kering dan sekarang ini kulit wajah aku pun juga udah habu bilas Dan langsung aja aku bakalan sedikit review Nah jadi setelah selesai aku menggunakan masker campuran alat lara tepung beras dan juga wortel ini Yang paling aku rasakan sekarang ini wajah aku itu berasa seger banget Terlihat lebih cerah dan juga terlihat lebih glowing daripada sebelumnya Ini bisa kalian lihat bener-bener glowing banget Dan juga sekarang ini wajah aku itu berasa lebih kenyal dan juga terlihat lebih sehat Dan yang paling aku suka lagi sekarang ini tekstur kulit wajah aku itu sangat lembut Halus dan juga berasa lembah banget Itu beda banget dengan kulit wajah aku sebelum aku menggunakan masker ini Sebelum aku menggunakan masker ini wajah aku itu terlihat kusam, terlihat gelap Selain itu juga tekstur kulit wajah aku jika dipegang itu berasa kasar dan juga kering banget Tapi sekarang ini wajah aku bener-bener bagus banget hasilnya Nah jadi untuk kesimpulannya untuk masker campuran antara tepung beras dan juga wortel ini Hasilnya memang sangat bagus digunakan untuk mencerahkan dan juga mengglowingkan kulit wajah Jadi kalian wajib banget untuk cobain dan praktekin ini di rumah Apalagi jika kalian rutin dan juga telatai dalam menggunakannya Masker ini bisa digunakan untuk membutihkan kulit wajah kalian Dan karena masker ini terbuat dari bahan-bahan yang alami Jadi masker ini tidak bisa memberikan hasil yang instan Kalian harus rutin dan juga telatai dalam menggunakannya Dalam satu minggu kan bisa menggunakan masker ini 2-3 kali aja Bener-bener simpel banget kan Apalagi yang paling aku suka lagi saat mencuci wajah itu bisa sekalian men-scrap kulit gitu Sehingga sangat bagus dan membantu aku banget dalam mengangkat salah-salah kulit mati Sehingga setelah kalian menggunakan masker ini wajah itu akan berasa halus dan juga lembut banget Nah jadi setelah video aku hari ini Semoga video kalian bisa bermanfaat dan juga bisa berguna untuk kalian semua Dan jangan lupa dengan video ini jangan lupa like Untuk kemarin kasus dan selanjutnya bisa langsung aja komen di bawah Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya Sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga subscribe channel aku ini ya guys Tunggu video aku selanjutnya Thank you for watching, bye-bye Terima kasih telah menonton!